Nubi, kita mau shooting vlog, tenang sayang Gimana mau mulai anyway? Hei! Oke guys, kita memutuskan Tahu, tunggu Oke guys, Nubi Kamu udah pada ganggu aku sundal-sundal Aku jadi gak fokus Ya, kamu disini aja deh Disini aja aja dia ya, gak apa-apa ya Halo guys, kembali bersama saya, Beams Aryo dan ada Mami The Golden disini Dan ada Anubis The Belgian Malinois yang sudah kita pindahkan Karena Mami-nya dipalakin terus Dan Mami-nya gak bisa konsen Anyways, kembali ke topik pembahasan hari ini Sebenernya ini suatu hal yang tidak gue pikirkan Tapi sangat masuk akal Dan gue pas denger dari Mami yang Eh, gila ya Bener dan kita mau sharing sama kalian disini Gimana Mami? Ya, jadi waktu itu aku sempet cerita Mbima Setelah Sparta meninggal gitu kan Aku ngerasa gila Kak, kamu tuh udah dipersiapin loh selama ini gitu Gak kebayang kalo tiba-tiba dari awal Separta sehat Gak ada apa-apa Tiba-tiba di satu malem Dia harus meninggalkan kita Wah Bima bisa Wah gila sih aku stress banget Kalian tau kan Video dimana Kalian ngasih pertanyaan pilih siapa aja gitu Yang mana ternyata Itu persis satu tahun Sebelum Peninggalan Sparta Tanggalnya Tanggal di publishnya Iya gila tanggal Iya tanggal di publishnya ya 28 Oktober Gila sih Itu kok Dan itu kita nyerah karena golden fans Tapi Kalian tau di video itu Di video itu aja Pada saat gue harus berfikir memilih salah satu Gue udah nangis gitu Itu udah berat banget Guys jujur Gimana ya Aduh ini terberat banget sih Oke Gue akan kuatin dari kecil Banget Nah terus-terus Mami Iya abis itu Kenapa aku berfikir kayak gini Karena Pas kejadian Sparta itu aku ngerasa Ehm Bima tuh udah lebih tegar gitu Beda banget sama pas Pas Sparta sakit di awal tahun Yang mana saat dia sakit Bima tuh bener-bener drop banget Sampai pas aku Kan aku setiap hari kesini ya Ada kalanya aku baru nyampe Kita harus beli sesuatu Bima masuk rumah Eh Bima masuk mobil Itu dia langsung nangis Ngucur air mata Sampai ngomong kayak Aku gak kuat liat dia kayak gini Aku gak bisa Gak ada Sparta Pokoknya Bener-bener gak bisa ikhlas dan nerima Kalo Sparta sakit saat itu Parah Dan aku Aku berfikir kalo sampe dia mati Aku gak bisa nih gitu Aku gak bisa nih gila Itu bener-bener soalnya begini Kita waktu itu belum married Jadi Mami kesini ya Mungkin seminggu dua kali Tiga kali Tapi di momen Sparta sakit Gue hampir tiap hari Please kesini Kenapa? Karena gue gak bisa keluar Gue gak bisa ninggalin Sparta Waktu gue bener-bener bersama Sparta terus Dan Gue tuh bener-bener ngeliat dia By my side Dalam kondisi sakit tuh berat banget Sampai ada malem-malem yang dia tidur Gue gak tidur Gue bener-bener kayak merhatiin dia Dia kayak bunyi nafas Gerak dikit Gue bangun Gue ngeliat Gue make sure Aduh Sangking takutnya Gitu Dan Pada saat hari Jumat itu gue telepon Mami Mami kesini Dateng I need your support Aku butuh dukungan Masuk mobil Gue pecah tangisan Bro Gue bener-bener nangisnya Itu yang udah bener-bener Deep banget Yang sampe Tau gak sih nangis yang kita pas anak kecil Yang sampe Sampe nyesek gitu Gitu Ngebayangin Kalo ada apa-apa sama Sparta Gue belum siap sama sekali 14 hari ngurus dia Dia turun 1 kilo Aku turun 5 kilo Sampe kurus Gitu Sampe saat itu pembantu di rumah Tau pas Sparta udah mulai sembuh Karena tiba-tiba Bima dateng pagi-pagi untuk sarapan Karena selama Sparta sakit Bima sama sekali gak keluar Makan juga gak mikir Bener banget Tiba-tiba gini Mas Sparta udah baikan ya Iya kok tau Iya soalnya mas Bima makan jam segini Biasanya makannya sore Gila guys gue gak bisa makan Dia sakit Gue separah itu Nah terus Cuman intinya Nah udah tuh kan Pertama dia sakit Bima disitu udah dipersiapkan istilahnya Karena kan kita gak ada yang tau ya guys Maksudnya Tanggal Sparta Tanggal waktu Even dari detiknya Sparta akan diambil itu udah fix Dari sananya kan Yang mana istilahnya Allah udah tau Oke Sparta akan diambil tanggal 28 Oktober Jam 9 malam Menitnya Ya mungkin kurang lebih 9 sampe 9 lewat 5 menit Itu kan hanya Allah yang tau gitu kan Tapi lo tau nih Seorang Bima Gak akan kuat Kalo misalnya Sparta sehat Terus Kita happy 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 terus Tiba-tiba Terus diambil tiba-tiba Ya ambil Itu bakal terlalu berat Dan beban banget buat gue Makanya dengan Sparta sakit Udah kayak gitu Lanjut lagi Dengan tragedi yang terjadi dengan Sparta Itu sendiri aja udah memberikan kayak Waktu untuk aku terbiasa dengan pisah sama dia Nah jadi Nah udah kayak gitu Dengan tragedi yang terjadi juga gitu Dengan Sparta Dan akhirnya dia harus di karantina Itu aja udah kayak Mulai Ibaratnya melatih aku Mempersiapkan aku Untuk Oke Lo harus Bisa Berjarak dengan dia Gitu kan Dan Shana tahu Gimana itu menyakitkan Dan menyedihkan Buat aku gitu Parah dari awal dia di karantina itu Sparta gak ada di rumah Itu Bima tuh kayak Bengong Terus tiba-tiba lagi duduk Sparta here Kayak gitu Iya Atau lagi di meja makan Here Sparta Gitu Kayak seakan-akan Sparta tuh masih ada gitu Kayak penyesuaian dari Gak ada Sparta ke Eh dari ada Sparta ke gak ada Sparta Bisa itu aja cuman baru dipisahin jarak Gitu kan Di karantina doang Di karantina doang Itu aja udah mempengaruhi Bima secara Ya gimana sih Biasa ada temen yang selalu ada Kehadiran dia itu sangat powerful Dia anjingnya yang sangat kuat Jadi keberadaan dia tuh berasa banget gitu Jadi pada saat dia gak ada itu Ada sebuah kekosongan yang gak terisi Gitu Masing-masing anjing Kita punya karakter Eee Berbeda gitu kan Kalo Snowy Si Kalem Sweet Kalo Nubi Si kecil yang Rusuh dan Reset gitu Kalo si Snowy Yang rusuh banget Tapi mukanya sweet Sweet gitu Kalo Sparta itu yang Yang loyal Gagah Protektif Gitu Jadi Sosok itu tuh hilang Jadi gue tuh kayak ngerasa kayak Aduh kok sepi gitu Gak ada dia gitu kan Gak ada Nubi gitu Jadi Itu berat banget Dan Di saat itu pun Gue langsung meng-cut Untuk harus Anggep dia tuh gak ada Kenapa? Karena kalo gue berpikir dia ada pun Lalu gue akan menempatkan diri gue Di posisi dia Dan lalu gue akan melihat Apa yang dia lihat Eee Tembok 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 Depan Eee Besi Mana rumah gue Mana keluarga gue Itu bakal menyakitkan Jadi gue bener-bener Lupakan dia Pokoknya di saat gue udah bisa Untuk datang untuk jam jenguk Gue jenguk dia Kita saingin Kita kasih makan dan lain-lain Ternyata pas masa karantina Hampir setiap hari Kalo di Kenny Mungkin masih 2 hari sekali Kalo di karantina tuh hampir setiap hari Setiap hari Lagi ada keponakan Nebima juga Saat itu keponakannya pun Kita ajak situ Instead of Kita ajak Main-main Jalan-jalan Kita malah ngajak Datengin Sparta sama Nubi Sayangin mereka Kasih makan, kasih kefir, segala macem Iya Dari situ Lagi-lagi Dipersiapkan dengan Kita tipin ke Kenny Itu buat gue sih Lebih menyenangkan Karena lebih Waktunya Kita dateng Gak terbatas Terus Kenny juga Akhirnya Dikenalin sama Sparta Dan keluarganya Kenny bisa menghandle Jadi gue lebih bahagia Tapi itu pun aja Pelan-pelan Aku di Persiapkan ya Itu aja Hari-hari Hari-hari Bersama aku gitu Maksudnya aku udah setiap hari Yang sama Bima kan Kalau udah nikah itu Aku juga ngerasa Bima belum sepenuhnya Kayak Bima biasa gitu Dia lebih kayak kosong Dia lebih kayak seneng bengong Dia lebih kayak Apa sih Kayak lebih apa ya Lebih Galau Lebih galau gitu Iya dan gue bilang ke Bima gitu Kak udah tenang aja gitu Separta kan Dirawat yang baik gitu Walaupun kita sekarang Masih bisa sama dia Cuman Ya at least dia Udah di tempat yang Kita bisa percaya gitu Tapi Bima tuh Kayak belum 100% kayak kembali gitu Kayak masih Wah mikirin Separta Mentingin ketemu Separta Pokoknya semuanya tuh Separta gitu kan Ada sampe malem Kita Oh iya kita udah married Mami mau pulang mau kabur Iya aku mau kabur Karena aku gak pulang-pulang Aku bener-bener Ketakutan Di rumah lagi gak ada orang waktu itu Aku sendirian Terus Bima gak pulang-pulang Dari tempatnya kayak ini kan Udah aku pulang aja deh Kayaknya kalo disana tuh Ya gimana sih Anak kesayangan aku disana Gitu ya Selainnya memang Aku seneng dengan keluarganya Kenny Kenny semua orang baik gitu Tapi Bisa spending time sama Separta Kesayangan aku tuh Waktu gak kerasa aja gitu Iya Kadang bisa 5 jam 6 jam disitu Sama Mami udah yang kayak Ini kapan mau pulang nih Aku sendirian Kalo gak aku mesen grab pulang nih Iya 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 gitu Cuman iya makanya itu juga Menurut aku Dipersiapin ke Bima lagi Karena Dengan Separta gak ada Walaupun Bima bolak-balik Tapi kan tetep memori terakhir Bima sama Separta Jadinya bukan di rumah ini Malah di tempatnya Kenny gitu kan Iya Jadi di rumah ini tuh pelan-pelan Istilahnya kayak dihapus Memorinya Separta tuh pelan-pelan Bener banget Biar Bima tuh gak usah terlalu liat Ya ampun baru kemarin dia duduk disitu Ini kamu baru ngomong Sekarang ini bener banget Iya jadi Karena gini guys Sorry to say nih Bro Kenny juga nih Gue seneng banget sama Bro Kenny Dan familynya Dan Gue pengen banget Aku pengen banget main lagi kesana Tapi dari kemarin aku masih gak mau Dan masih berat Masih susah ngebayangin Separta bayangnya Disitu adalah gila tempat dimana aku bakal berfikir Wah gila sih Kebayang kalo misalnya Waktu yang dihabiskan terakhirnya itu Full disini kita Keinget banget kan Setiap pojok kantor Pojok rumah Taman segala macem udah Keinget Separta terus Yang mana itu aja masih ada Tapi setidaknya dengan Dipisahinnya kita selama 1 bulan 20 hari itu Setidaknya pelan-pelan agak menghapus Iya Yang mana itu akan lebih bagus untuk Bima move on ya kan Dan diantara kejadian-kejadian itu Ada juga hal-hal lain seperti Anubis sakit parvo Iya Disitu Jujur aku berfikir Anubis sudah akan lewat Bener Tapi karena udah hal-hal rangkaian yang terjadi dalam hidup aku Agar lebih kuat ya Dalam kurun waktu itu aku udah berfikir Aduh kalo emang dia udah harus pergi Ya udah What can we do Yang penting kita tiap hari kesana Kita dateng Ada yang kita dateng dua kali sehari Buat kasih dia support gitu Itu aja malem Pas anubis sakit Yang pas kita ngantar separta di tempat kayak ini Terus anubis ke Vet Itu kalo Kak Bima inget Setelah kita naruh anubis di Vet itu Kita nganter Pornakan kita balik ke Australia Ya kan Pas nganter itu aku sama Bima Ya ampun nyeseknya di dada Itu kayak udah Kayak gak enak banget gitu Mau makan juga gak napsu Mau apa Aku sampe sempet nangis Di airport itu Inget keadaan anubis Karena kita bener-bener ngeliat keadaan dia saat itu Mikir Dia bakal Tinggalin kita nih Sampai dari airport Aku inget sebenernya tuh udah gak boleh jam besok Tapi aku bilang sama Ica itu yang di groovy Aku bilang Gua harus dateng Aku harus dateng Ini aku gak tau dia besok masih ketemu dia atau engga Bener Soalnya Ica bilang gini Pak doain ya anubis lagi masaknya Kritisnya gitu Iya Canggu mau dateng gitu Ntar akhirnya dia minta izin dulu Sama pihak manajemen Dan dia izinkan Dan Jam berapa tuh ya? Satu malam apa jam 2 Dari jam 11 malam lah Sampai jam 1 jam 2 malam Kita sama dia Terus dia bener-bener hanya keluar Terus balik badan Terus tiduran di paha ya Aku sayangin Oh lemas banget Bener-bener kita mikir Dia akan diambil nih gitu Dia akan diambil Sayang Itu aja Nguatin hati kita Untuk kayak semacam Prepare Kalo Oh salah satu Kesayangan kita akan diambil gitu Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah anubis sehat saat itu kan Nah terus Separta Pas Separta sakit kemaren Ini puncaknya Selama Separta sakit Gak usah Separta sakit Yang heboh deh Separta luka Apa segala macem Bima tuh pasti Selalu khawatir Pas Separta sakit kemaren Aku ngeliat pembawaan Bima tuh kayak lebih Tenang Lebih kayak Udah Semua udah Allah yang ngatur Iya aku udah bener-bener gini Kayak udah di Mode Ikhlas gitu Aku udah bener-bener Gua cuman manusia Gua boleh merencanakan apapun Tapi oleh menentukan Dan kalo gue harus mengemban Beban yang begitu berat Apalagi masalah hidup dan mati Gua gak akan kuat Dan yang harus gua lakukan adalah Serahin ke Yang punya kekuatan itu Yaitu Allah Dan gua udah bener-bener Menyerahkan ya Allah Apapun yang terjadi Ini udah keputusanmu Ini udah takdir dari dirimu Aku sebagai manusia Hanya bisa ikhlas Gitu kan Dan Itu aja aku ngeliat Bima di state itu Aku kayak Agak kaget Dia biasanya Udah down Udah kayak sedih Udah apa Tapi disini kok Dia kayak lebih tenang Dan lebih kayak Mau ke ikhlas Gitu aku kayak agak Saat itu sih aku mikir Ya bagus lah Bima bisa lebih Dewasa menghadapi ini Gitu kan Bisa lebih sabar Bisa lebih ikhlas Tapi aku gak mikir Tadinya itu Untuk mengarahkan Bima ke Kejadian Yaitu Separta emang pergi beneran Gitu Dan Separta pergi beneran Kalo kalian bayangin Dari Yang kita gak tau Terus tiba-tiba Dia udah kritis Dia dateng kesini Dia Fine dulu Lebih baik Lebih baik Kondisi dia Daripada pada saat dia Sakit yang waktu itu Yang parah banget Tiga hari dia baik Baru dia meninggal itu Bener-bener dalam rangkaian Dua hari itu Sangat cepet Jadi Karena gini Gak kebayang kalo aku harus Misalnya gitu ya Misalnya let's say Ya yang Shana bilang gitu Allah pasti memberikan kita Cobaan Yang kita mampu gitu Dan untuk hal ini Memang ini kelemahan gue Gitu Dan kalo misalnya Separta dikasih Penyakit yang lama Perjuangan parasit darah yang Dia harus transfusi Nanti besok harus transfusi lagi Terus nanti baru ginjalnya mulai kronis Abis ginjalnya mulai hatinya mulai kronis Wah Gila aku bakal hancur Gitu kan Jadi Bener-bener kayak Udah dipersiapkan Seperti Shana bilang Yang tadi gue gak nyadar tuh Dan gue Pas Shana langsung kasih tau Kak Nyadar gak sih sebenernya Kak Bima tuh dipersiapin untuk ini Terus Shana ceritain kayak tadi Gue yang kayak Ya Allah bener banget Bener banget gitu Sampai Sampai diambil cepet Kami sempet ngomong gini Ini yang aku bikin agak kayak Wow nih orang Kok udah Kok udah lebih ikhlas banget Kami sempet ngomong Aku udah dulu gak pernah bisa ya Ngebayangin Kalo misalnya Pemilik Yang mana mau Suntik mati anjingnya Walaupun sampai sekarang pun Aku juga gak akan bisa Gitu Tapi ngeliat Separta mimisan Ngeliat Separta lemes Ngeliat Separta tuh kayak udah Matanya tuh udah kayak Kosong udah kayak bener-bener Menyedihkan lah istilahnya Nyesek untuk ngeliat dia Dalam keadaan kayak gitu Kebayang Bima bisa ngebayangin Kayak beberapa persen Kenapa Kenapa Pemilik anjing bisa memilih Untuk suntik mati anjingnya Walaupun Walaupun Tetep Itu hanya ngebayangin Tapi Bima gak akan pernah Gue sangat Against itu Ya gak akan pernah Cuma maksudnya Kenapa Karena Basically begini nih Seandainya gue sakit Atau apapun Gue tetep Punya kemauan besar Untuk hidup Gitu kan Begitupun Hewan Hewan itu diciptakan Untuk survive Dan keinginan survive Makanya kita lihat di youtube Ada anjing yang ditemukan Dengan kakinya putus Ada satu yang udah terkubur Eh udah di dalam lubang Dengan Kepalanya semua Matanya udah gak keliatan Kebuka Udah keliatan tulang Udah belatungan Tapi dia bisa survive Kenapa? Karena hewan itu diciptakan Untuk survive Dan keinginan survive itu Mau besar gitu Kecuali kita bisa komunikasi Sama mereka Kak Kamu udah mau Give up Kamu udah mau berhenti menderita Kamu udah mau mati Gitu Let's say itupun aja Belum tentu Apa Itu hal yang benar Kalaupun mereka mau Kita tetep harus fight Kita gak tau Jadi kalo untuk kita dengan Memutuskan untuk suntik mati Itu gak akan pernah Dan kita Itu menurut gue Itu salah Salah menurut gue Dan sorry sorry Dan pas kemain di Doknyom Pas banget Ketemu sama seseorang Dan aku ungkapin yang Aku bilang gitu Kayak gila Gua orang yang Anti dengan yang namanya Suntik mati Sesakit-sakitnya hewan Gua akan usahain Buat urus dia Gitu kan Karena dia pun Pasti mau survive Tapi Kemarin ngeliat Separta Keluar darah Belasan jam Gua sampai kebayang Kenapa ada orang yang seperti itu Hmm Terus disitu ada bilang Ya itu yang terjadi dengan saya Ada bapak bapak Waktu itu anjing saya sakit Saya lupa namanya Apa jenis anjingnya apa Akhirnya kita memutuskan Untuk suntik mati Karena udah gak tahan Ngeliat dia menderita Iya Dia bilang Tapi jangan Saya 3 bulan Menderita Karena ngebayangin gak sih Nyeselnya Sekarang kita disini gini Ikhlas Allah yang mengambil Hidupnya Separta Tapi kalo kita yang Bikin keputusan untuk Suntik mati Wah gak sih Jadi Makanya itu aja Kita udah bener-bener Kita gak akan pernah Itu aja Aku bisa terbesit Kayak pikiran Oh gue ngerti kenapa tuh Apa pemilik hewan yang bisa nyuntik mati Hewannya tuh kenapa gitu Makanya disitu kayak Wah Kok Reaksi-reaksi Si omongan-omongan yang Bima keluarin kok Pas kemarin Separta sebelum meninggal Ini kayak bener-bener Udah ngarah lebih ke ikhlas Lebih ke menerima Lebih ke tegar gitu Lebih ke tegar Makanya pas Separta meninggal Yang mana Aduh itu berat banget ya Terlepas dari semuanya Berat banget Cuman ya itu Kalo dipikir Allah itu akan memberikan cobaan Sesuai kemampuan kita Iya sesuai kemampuan kita Disitu juga mama masih Enggak 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 No 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 Kenny masih No 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 Aku udah Enggak dia harus pergi Iya Itu Bima Bima yang istilahnya ngelepas dia Kayak udah ngeliat Enggak dia harus pergi Langsung dipeluk Sayang Bye boy Jadi ya Itu sebenernya kayak Apa ya Pelajaran hidup sih Setiap yang kita lalui di hidup Itu pasti ada pelajaran Nah ya pelajaran disini aku liat Ya ampun gitu Walaupun kita berat banget Ditinggal Separta Tapi Kita dikasih chance Kita dikasih Jalan yang terbaik Jalan yang terbaik Dan dikasih Istilahnya step Ada step by step Untuk menjelang Separta itu diambil Dan Gua pribadi sih Sangat berterima kasih Dan bersyukur Tentunya pada Allah Yang Kalo gua review gitu ya Dan kita harus menjadi orang yang review gitu Jangan cuma review Hasil kerjaan PR kita gitu Atau Apa kita harus nge-review juga Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita Dan pada saat kita review gitu Wah ternyata Allah itu Begitu baik sama kita gitu Bener-bener udah menempatkan segala sesuatu Untuk kebaikan Dan walaupun kesannya kepergian Separta ini Ini suatu hal yang sangat tragis Dan memang tragis Tapi kita gak tau Apa yang Allah rencanakan untuk kita gitu Dan Yang paling tau Yang tentunya Paling baik dalam hal ini Yaitu Allah Ya mungkin ini udah yang terbaik buat Gue Mami the golden Dan Separta sendiri Yang pasti Separta udah melakukan tugasnya Selama hampir lebih Kurang lebih 5 tahun Dia hidup di dunia ini Udah membuka begitu banyak hati Sampai baru kemari Terdapat message lagi Ada orang yang Dia jijik ngeliat anjing Suka lempar batu Suka ngusir Tapi dengan melihat Separta Dan sayang sama Separta Cara dia menyikapi Atau menanggapi hewan Dan terutama anjing Itu jauh berbeda Dan itu adalah tujuan Salah satu tujuan Separta Di tangan gue Dititipin di tangan gue gitu Untuk membuka hati-hati orang Untuk kita lebih care lagi Sama hewan Karena basically Mau hewan apapun itu Mereka semua diciptakan Untuk suatu tujuan Gitu Gak mungkin Allah itu menciptakan Ya udah diciptain Buat mati aja Untuk dibenci Untuk dibunuh Dan kita gak boleh Memenci hewan Karena Gue rasa Semua hewan itu Berhak Dan pantas Mendapatkan kebahagiaan Hidup bahagia Hidup yang layak Seperti halnya kita manusia Nah anyways guys Jadi itu kita mau share Tapi kemarin gue sempet Ketemu sama salah satu dokter Yang gue sharing Selama Separta sakit Konsultasi Dan sebenernya Ada suatu pesen Yang di mau sampein ke gue Bahwa Bim Itu sebenernya udah keinginan Separta Untuk seperti ini Dan gue kaget Pada saat denger Karena basically Dari sisi kita yang baru kita jelasin Make sense Gitu loh Tapi kan dia kan gak ikut Serta dalam hidup kita Kok dia bisa tau gitu Nah Pas gue bilang Dok Aku mau dong bikin vlog Aduh jangan-jangan Aku gak mau Nanti aku dipikir dukun Apa segala macem Nggak dok Kita bikin vlog yang profesional Karena Itu yang aku rasain Dan aku butuh dapet Apa Info mengenai itu juga Jadi Nextnya Kalau kalian setuju Kita akan Ketemu dia Kita akan wawancara Kita akan tanya Kok dia bisa Udah ngomong bahwa Separta itu udah Memilih jalan itu Untuk akhirnya Dia sakit dan meninggal Gitu Yaudah guys Comment di bawah Jangan lupa untuk like Subscribe Share And Have a good day everybody Bye bye Love you all Mwah